Halo teman-teman balik lagi bersama gue di channel Revenge Eleven Oke teman-teman jadi video kali ini semalam kita MVP-an pas live nggak dapat apa-apa off-life sekitar jam-2 jam tigaan kita MVP lagi guys langsung dapat drop teman-teman seperti yang lihat di judul di atas seperti bawah iya pokoknya ada di judulnya guys ya Nah di sini em gue taruh di warehouse tadah dua item gold dalam satu malam satu circle tepatnya kecet atau cycle teman-teman ya jadi jam dua antuk dapat ini sweetcans jam dua anda di train fly dan jam tiga jam tiga lewat itu dapat kursus longbow teman-teman gila guys doa kita tercapai temennya drop kursus longbow akhirnya jatuh juga ke player kayak kita teman-teman kursus longbow by the way ini gua nggak pakai guys selamanya gua nggak pakai gua bakal jual mungkin hari Sabtu ya kalau nggak Jumat Sabtu atau Minggu pas Sultan-Sultan tuh lagi pada on semua yang pasti teman-teman kalau sekarang jangan dulu ayah yang bakal gua ambil itu ini aja sweetgans ya guys ya segini bakal gua ambil nah gua mau kasih tahu teman-teman tipsnya nih bantan-bantan kita lihat harga keselamu berapa ya di sini berapa keselamu mana ya Hai keselamu berapa nih 2.151.600 diamon teman-teman gila guys kita nah by the way by the way teman-teman ya ehm sweetgans ya nih sweetgans ya teman-teman sweetgans ini kenapa orang banyak ngambilin guys kita jangan pakai teman-teman kita nggak perlu pakai ini tapi kita lakuin adalah dismantle teman-teman kenapa di dismantle kenapa di dismantle teman-teman ya karena kalau teman-teman dismantle ini kalian bakal dapat 1000 koin 1000 mini koin guys nih kalau kalian jual kalau kalian jual ya ini tips nih guys ya kalau kalian jual itu paling harganya tuh sekitar 50-60 ribu kristal nih kalau nggak percaya ini ya sweet sweetgen tuh 70.000 kristal berarti kurang lebih 700.000 kristal dikurang pajak kurang pajak kayak ada pajak juga guys 20 persen itu paling minim 20 persen berapa jadinya coba kita hitung kakulatur lagi saya kita kakulatur 700.000 dikurang 20 persen itu 20-40 persen guys kalau ini 560.000 guys 560.000 kristal doang nah sedangkan kalau kalian jadi minikoin tuh dapat 1000 temen dan minikoin itu harganya 824 kali ini seribu 820 ini yang yang minim ya ini yang 824 yang murah guys ini pada 853 tuh oke taruh 853 kali 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 seribu nah dikurang 20 persen 682 jadi kita untung 100.000 lebih kristal temen-temen jadi lebih cuan kita hancurin gitu guys itu 70.000 tuh juga kadang bisa cuma 50.000 gitu guys yang enggak tentu temen-temen tergantung banyak gak ada sultan yang beli apa enggak ada yang ngebit apa enggak gitu temen-temen nah jadi gua bakal dismantle hal ini guys ini bakal ku dismantle eh sini ya untuk 1000 minikoin teman-temen langsung saja kita dismantle umpuh oke tuh 1000 minikoin guys nah 1000 minikoin gua bakal jual baru temen-temen baru akan ku jual tapi kayak gua 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 pasir jadi 500.000 kali ya hai 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 ada gua pasien guys gua 487 ya 500.000 aja Oh kelebihan Hai tuh 570 kali ya tadi tuh sorry guys Hai ah 575 aja setengahnya teman-temannya setengahnya aja kita jual guys boom oke langsung kita list nah setelah ini kayaknya gua bakal nanti kalau sabt kalau sabtu gua masukin di bit berarti hari-hari hari Minggu Minggunya gua bakal fire enchant teman-temannya jadi fire enchant Israel guys jadi cita-cita kita mau fire enchant bakal tercapai teman-teman tapi kayak cuman dua slot ya saya dua slot aja kayaknya ya ini kayaknya gua bakal ini desknya bakal gue ganti dengan fire enchant dan juga ini juga fire enchant teman-teman dua biji ya semoga cukup harusnya cukup ya itu bisa dapat sekitar 15 juta kristal temen-temen mau suta kristal guys gila setelah setelah dua minggu enggak drop akhirnya sekali drop 2 langsung guys dan dropnya itu langsung enggak main-main teman-teman langsung ke slongbow guys nggak bakal gua pakai gua pernah bilang kan kalau dapat slongbow dapat Falcon apapun itu nggak bakal gua pakai langsung gua masuk exchange teman-teman kita bakal pakai fire enchant Ayo kita rakyat jelata yang free-free kayak gini guys kita bakal tes pakai fire enchant teman-temannya bukan Sultan doang yang bisa guys kita juga bisa guys asal kita berusaha anjay canda berusaha Hai nah jadi kayak gitu teman-teman ini udah gua jual mini koinnya udah kita jual jadi kayak gitu caranya teman-temannya biar kalian lebih cuan kalau dapat kostum Nah untuk ke slongbow nya kita tunggu dulu guys ya kita tungguin dulu nggak bakal kita apa-apain dulu nanti hari Sabtu kita baru masuk lelang lelang teman-teman ya nah jam masuk lelang nih guys jam masuk lelang teman-teman ini juga penting penting beut kalian lihat guys Sultan itu on nya jam berapa guys kebiasaan on nya jam berapa biasa kalau di tempat gua guys ya itu malem jam 7 sampai jam 1 tuh Sultan keluar semua teman-teman kalian bisa dari mana lihat dari aja lihat aja dari kiling-kilingnya nih kalau malem-malem ya kan kalau MVPN pasti sering lihat kan suara 123 123 siapa kalau nggak ada sultan aku biasa rankingnya 123 guys kalau ada sultan kita pasti 567 gitu ya 123 itu jarang banget hampir nggak mungkin karena ada sultan-sultannya itu berarti jam sultan on teman-teman nah jadi kalau kalian mau masuk bidding kayak gini masuk masuk exchange mau jual ini misalnya dengan 2 jam lagi nih jualnya pas pas selling tuh bakal selesai di malam hari di pas jam-jam sultan on karena kenapa kalian lihat nih guys ini dia masuk biddingnya ini subuh-subuh nih nggak malem-malem nih 2 jam lagi nggak laku teman-teman karena kenapa sultannya mungkin belum on nggak tahu guys ya jadi nggak ada ngebit tuh guys yang kayak gini nggak bakal laku makanya kita mesti nunggu yang jam sultannya on gitu mendingan kayak gitu gitu teman-teman karena rata-rata malem ya sultan onnya malem teman-teman mungkin siangnya kerja apa gimana gitu kan jadi ditunggu aja gitu guys cara untuk dapat bidding yang lebih maksimal guys karena semakin banyak yang ngebit semakin banyak sultan ngebit otomatis harga bakal makin tinggi gitu tuh teman-teman jadi santuy aja tuh dua jam lagi padahal sinversi laku loh tapi ya gitu lagi sih tuh jadi kita tungguin aja tunggu-tunggu aja sampai besok baru kita ini guys ya jadi kita harus sabar intinya sabar berusaha kita player gratisan pun bisa guys bisa jadi GG yang penting hoki anjay jadi canda hoki Oke teman-teman mungkin sekian dulu guys untuk video kita hari ini nanti kita bakal spend divine enchant dan tunggu video berikutnya teman-temannya see you guys in next video bye bye